Soal gas rumah kaca nih Nah, apa yang menyebabkan gas rumah kaca disebut sebagai gas rumah kaca? Nah, ciri utamanya itu dia harus bisa menyerap Menyerap cahaya terutama dalam gelombang inframerah ya Dalam panjang gelombangnya inframerah Kenapa harus inframerah? Lo masih ingat soal efek fotolistrik? Nah, kalau efek fotolistrik itu kan misalnya disini ada lempengan logam Habis itu disini ada cahaya Ya, ada cahaya Dia punya energi apa cahayanya? Iya, dia punya energi foton ya Yang besarnya itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang ini Oke, nah perhatikan frekuensi disini Nah, nilai frekuensi ini Yang bisa bekerja pada gas rumah kaca Itu hanya nilai frekuensi dari inframerah ya Kalau spektrumnya lebih rendah frekuensinya Ya, dia nggak akan bisa membuat yang namanya gas rumah kaca itu bergerak atau punya energi kinetik Oke Kalau nggak, apa Kalau energi fotonya lebih kecil daripada inframerah Kalau terlalu besar Ya, justru dia malah bisa menendang elektron dari gas rumah kacanya Oke, nah lanjut Misalkan ini Sekali lagi ini Kalau ini cerita soal efek fotolistrik ya Misalkan fotonya datang ya Disini ini lempengan logam Maka apa yang akan terjadi? Dia bakal menendang elektron yang terdapat pada permukaan logamnya ya Nah, elektron yang tertendang Kemudian nanti akan menuju lempengan logam yang lain gitu ya Kemudian nanti akan terbaca bahwa ada arus listrik yang mengalir Nah, itu kalau fotolistrik Oke Nah, kalau pada gas rumah kaca itu agak sedikit berbeda Bedanya sedikit doang sih Jadi kalau misalkan disini ada energi foton yang datang Set gitu ya Energi fotonnya datang Ya Misalkan ini adalah permukaan dari gas rumah kaca Kemudian Ini adalah elektron di kulit terluarnya gitu ya Jut Jut gitu ya Datang nih energi foton Energi foton dari infra merah gitu ya Nah, dia ini akan dipantulkan gitu ya Si energi fotonnya Wah Oke Si energi foton itu akan dipantulkan Ya Dipantulkan oleh si elektronnya Tapi Elektronnya juga akan bergerak sedikit gitu ya Dia akan bergerak sedikit Set Kedorong Tapi abis itu balik lagi ke posisinya semula Oke Nah, itulah yang terjadi pada gas rumah kaca Nah, tapi ketika dia bergerak Eh, apa Kegoyang gini Jadi ini ibaratnya ya Ini kan kayak pegas nih ya Datang ke dorong Zut, 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 zut Gerak ke samping Abis itu balik lagi Gitu ya Kayak pegas Jadi goyang-goyang gitu kan Nah, karena dia bergerak Otomatis menghasilkan apa? Iya sih gas rumah kaca ini Jadi punya energi kinetik Dan Kalau misalkan lo boyangin ya Ini atomnya nih banyak banget gitu ya Elektron itu banyak banget Gitu Nah, banyak banget Semuanya bergerak Maka apa yang akan terjadi? Yaudah Tabrak-tabrak Kesana Kesana Nabrak lagi kesana lagi Nabrak lagi kesana lagi Gitu ya Begitu seterusnya yang terjadi Nah, karena semuanya ini gerak-gerak semua Otomatis energi kinetik ini terkonversi lagi nanti Menjadi energi panas Nah, kira-kira begitulah yang terjadi ya Makanya gas rumah kaca yang tersebar gitu ya Yang tersebar di lapisan atmosfer kita Bisa membuat suhu menjadi naik Ya Nah, sekarang coba kita lihat gas rumah kaca itu ada apa aja Nah, ini adalah beberapa molekul gas rumah kaca ya Yang pertama tuh ada H2O Oke H2O atau molekul air Iya, dia juga gas rumah kaca ya Ini juga ada ozon Ya, O3 atau ozon Kemudian disini ada N2O Nitrous oxide ya Nitrogen oksida Nah Memang semua atom-atom ini tuh bukan atom-atom yang bermuatan negatif gitu ya Nah, tapi ternyata setiap molekul ini Ya, posisi dari proton dan elektronnya itu terposisikan kira-kira kayak gini Ya, jadi ngumpul nih Elektron-elektronnya ngumpul disini Protonnya tuh ngumpul disini Oke Nah, N2O juga gitu Ya, posisinya agak-agak gak seimbang Nah, jadi nanti Apa? Foton tuh datang Zuuuut Gitu ya Mendorong bagian yang ini Kemudian ini terpantu lagi Yaudah lah ya Gak usah gue gambarkan sebagai gelombang gini Tapi lo udah nangkep maksudnya ya Kalau itu tuh Apa? Infra merah Oke Kayak gini Nah, nanti dia terdorong gitu ya Terdorong Set Ini pergi lagi Nanti dia terdorong Kemudian si Apa namanya? Si molekulnya ini bakal bergoyang gitu ya Bakal goyang-goyang Ini ke bawah Terus ke atas Kayak gitu Nah, ini ke atas Ini juga sama kejadiannya Set Set Nah, kalau yang ini Ini kayak gas Kayak gini Oke Nah, kayak gitu Kira-kira goyangannya Ini H2O Ozone Dan N2O Nah, tapi Jadi, kalau yang ini Distribusi antara elektron dan protonnya itu gak merata ya Jadi mengumpul disini Protonnya, elektronnya itu mengumpul disini Nah, tapi ada juga gas rumah kaca Yang benar-benar simetris Nah, ini nih gas rumah kacanya Nah, untuk metana dan karbon dioksida Dia memang distribusinya itu simetris Ya, jadi gak ada Apa, maksudnya gak ada Gak ada satu bagian yang Apa, disini tuh Lebih banyak elektronnya gitu ya Disini lebih banyak Protonnya gitu ya Gak Gak Apa Gak Gak kayak gitu Untuk metana dan karbon dioksida Nah, dia simetris Tapi, untuk panjang gelombang tertentu Ya, dia tetap bisa menyerap Panjang gelombang dari inframerah ya Tapi, apa, gak semua spektrum inframerah bisa gitu ya Nah, untuk panjang gelombang tertentu Ketika dia menyerap Ya, dia tuh gak geter-geter kayak tadi ya Gak geter-geter kayak gini Oke Nah, tapi ketika dia menyerap Ini membuat si gas ini tuh bergerak kemana-mana gitu ya Jadi, becicilan dia langsung ya Begitu udah menyerap inframerah, becicilan dia Nah, coba bayangin nih Jumlahnya nih ada banyak Ditambah dengan yang tadi geter-geter Ya, yang tadi geter-geter Yang ini gerak kemana-mana gitu ya Jadi, yaudah Semua molekul gas-gas tersebut saling bertabrakan gitu ya Menyebabkan udara Ya, udara Semua yang ada di dalam atmosfer kita gitu ya Menyebabkan semuanya Itu jadi mengalami kenaikan suhu Ya, mengalami kenaikan suhu Nah, lo jangan anggap bahwa kita tuh gak butuh ya Oke, ini gue tulisin lagi Ini bumi Yang ini atmosfer Nah, lo jangan anggap kita tuh gak butuh gas rumah kaca Ya, karena kalau misalnya Atmosfer kita itu cuma terdiri dari Oksigen ya Yang paling banyak kan Oksigen sama nitrogen ya Kalau cuma terdiri dari ini Kita justru gak akan bisa menyerap panas sama sekali Ya, kalau kita gak bisa menyerap panas sama sekali Akibatnya apa? Akibatnya bumi jadi dingin banget ya Dan kalau bumi dingin Sekali lagi kita gak bisa Apa, gak bisa Muncul kehidupan gitu di bumi ya Kita tetap butuh yang namanya kehangatan dan energi dari Radiasi matahari ya Tapi dengan batas tertentu Supaya bisa mensupport kehidupan Nah, kira-kira begitu yang terjadi dengan gas rumah kaca Kaca